Halo Sob, ketemu lagi dengan saya di Hapaito Kali ini aku akan membagikan sebuah tip Cebur cuci ya Jangan merus pad aja Jika kita membeli sepeda libat, kita harus mempertimbangkan rem yang menjadi komponennya Biar mudah, kita bagi jadi dua macam jenis rem, yakni disc brake dan rim brake Keduanya memiliki karakter listriknya tersendiri Rem cakrem itu dibagi dua juga, mekanik dan hidrolik Sedangkan, rim brake juga dibagi dua aja, yakni V-brake dan U-brake Rim brake menggunakan permukaan kanan dan kiri velg sepeda untuk pengereman Sedangkan, disc brake menggunakan piringan atau cakram rem seperti disc video tentunya Bagi kalian yang merakit, biasanya akan lebih mahal membeli komponen disc brake dibanding dengan rim brake Rim brake lama-kelamaan akan terkikis pada bagian velg dan karet rim yang disebabkan gesekan rim dengan velg Berbeda jika menggunakan disc brake, kita hanya perlu menggantikan piringan cakram saja Yang tentunya lebih murah dibanding mengganti velg sepeda Saat dipakai keadaan cuaca hujan, rem cakram akan memberikan gaya berhenti yang lebih konsisten dan responsif Dibanding dengan rim brake dan juga akan menggilingkan suara berdejit yang disebabkan dari bantalan basah berpasir yang memenuhi velg roda sepeda Yang biasanya terdapat pada rim brake Jika tidak percaya, depan saja sob, bersepeda di saat hujan Kondisi velg sepeda kita yang bengkok disebabkan karena lubang atau batu saat sedang bersepeda Xenim menggunakan disc brake cenderung lebih aman karena pengereman masih dapat dilakukan Berbeda dengan rim brake, jika velg kita bengkok, otomatis laju sepeda akan terganggu Karena velg tertahan oleh karet rim Kekuatan daya anti-disk brake juga berarti kita tidak perlu capek menekan keras handle brake Apalagi rim hidrolis lebih ringan karena menggunakan daya tekan dan berbeda dengan rim mekanik Yang masih menggunakan tarikan brake lever Meski daya pengereman disc brake lebih kuat dibanding dengan beam brake Perlu diwaspadai jika kita melaju di turunan yang panjang Mengerem di turunan yang panjang akan membuat piringan cakram semakin memanas Yang dapat mengakibatkan rim plong Motor aja ngeplong apalagi sepeda on-down Maka dari itu perlu dikuasai mengenai teknik pengereman sepeda Yang benar agar kejadian tersebut tidak terjadi pada kita Untuk masalah perawatan rem jenis rim brake lebih mudah diperbaiki dibanding dengan disc brake Hal ini penting menjadi pertimbangan Sebagai antisipasi ketika kita mengalami kendala rim saat berada di jalan Sebagian besar akan berpendapat bahwa disc brake modern juga dapat diandalkan dan murah untuk dirawat Namun, rem ini mungkin sedikit rumit untuk diperbaiki jika terjadi trouble di jalan Tapi kan sepeda lipat, gak perlu bingung kan, tinggal dilipat terus pesen ojek online Beda lagi kalau kalian di hutan Gak ada sinyal Waduh Cukup mudah bagi kita untuk menyetel atau juga mengganti kampas rem jika menggunakan rim brake Cukup menggunakan kunci L atau kunci seperti ini berbeda dengan disc brake Namun yang biasanya terkendala adalah kita harus menyeimbangkan kemiringan kampas rem bagian kanan dan kiri Seimbang dengan bagian velg sepeda tentunya Karena jika tidak seimbang, pengereman tidak akan maksimal dan velg akan tergesek kampas rem pada saat melaju Yang membuat laju sepeda menjadi melambat Karena rem cepat habis dan velg sepeda semakin terkikis, maka otomatis dompet kalian juga semakin kering Intinya, kedua rem ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tapi perlu kalian amati juga, untuk frame sepeda lipat itu ada masing-masing sob Maksudnya, masing-masing itu tipenya menyesuaikan rim yang akan dipasang Untuk sepeda V-brake biasanya memiliki ciri seperti ini Sedangkan, untuk pada sepeda yang menggunakan U-brake memiliki ciri seperti ini Dan untuk sepeda yang menggunakan disc brake, baik mekanik maupun hidrolis, ciri-cirinya seperti ini Jika sobat Gowes menginginkan pengereman yang lebih maksimal, disc brake menjadi pilihan Terutama jika sering upgrade sepeda Menggunakan disc brake memiliki banyak variasi komponen yang bisa kalian upgrade sesuai dengan selera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!